selamat siang buat teman teman semua bertemu lagi dengan channel hari sg assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk siang kali ini saya mau berbagi sedikit pengalaman buat teman teman semua di depan kita ada itu kipas angin mas pion teman teman ya jadi disini kipas angin mas pion ini tombolnya error teman teman tombol ini kosong 123 nya oke mari kita coba ya teman teman jadi tombolnya itu ada yang enggak fungsi teman teman oke sekarang kita colokkan dulu lalu kita tekan di yang paling atas ya ini paling atas ya dia mau berputar kemudian kita tekan di nomor dua ya dia juga mau berputar untuk speed yang nomor dua dengan kecepatan yang lebih kemudian kita tekan nomor tiga iya dia justru berhenti teman teman di speed yang paling tinggi malah terhenti disitu teman teman oke sekarang kita bongkar teman teman ini diantara dua masalah yaitu diantara kabel atau tombolnya ini yang error Oke kita bongkar kita balik seperti ini teman teman ya kita balik seperti ini disini ada 1234 baut saya dekatkan saya dekatkan stacker saya copot dulu oke sudah terlepas satu baut baut kedua terlepas oke baut tiga juga lepas di bawah kabel teman teman ya kabel kabel colokannya di bawahnya persis ada satu baut lagi oke saya turunkan dikit kameranya oke setelah empat bautnya udah terlepas teman teman ya kemudian kita buka kemudian kita buka empat baut udah terlepas kita buka seperti ini ya dalamnya seperti ini teman teman ya kita copot dua baut oke bautnya udah terlepas oke teman teman untuk kerusakan jelas ini dari kabel gak ada yang putus ya dari kabel aman gak ada yang putus berarti kita buka dalamnya gunakan obeng kecil aja kita congkel di area ini yang ada tandanya ini ya seperti ini kemudian di samping sebelah kiri ya seperti ini teman teman ya cara bukanya ini udah kebuka terus dibalik ke atas gini biar gak rontok ya ini udah terlepas teman teman seperti ini ya kemudian kita cek dalamnya teman teman oke disini ada tiga konektor tembaga teman teman ya tadi untuk speed 1 aman speed 2 aman dan speed 3 ini yang bermasalah oke jadi pada intinya begini teman teman ya disini ada kabel hitam kuning dan merah dan disini ada kabel abu-abu tujuannya kabel hitam ini bergabung dengan abu-abu untuk speed 1 speed 2 kuning bertemu dengan abu-abu dan kabel merah ini untuk speed ketiganya itu dapat abu-abu jadi ini abu-abunya masuk ke dalam sini dan di pinggir oh maaf di pinggirnya ini ada aliran dari kabel abu-abu ini teman teman oke artinya disini yang tidak mau connect oke solusinya adalah tembaga ini kita tekuk sedikit teman teman ya kita bengkokkan sedikit kita tambahkan bengkokkan sedikit supaya ketika kita tekan dia mau nyambung diperkirakan jaraknya sama dengan yang speed 1,2,3 diperkirakan sama seperti ini ini kita tekuk ya kabel apa maksudnya tembaga ini oke setelah udah kita tekuk kita coba teman teman ya kita coba sekarang kita tancapkan lagi pastikan posisinya presisi baru kita tekan ke dalam ya seperti ini ya udah terkunci semua sekarang kita coba sebelumnya staker kita colokkan dulu oke kita coba di speed 3 ya dia mau berputar speed 2 dia mau berputar juga oke tadi yang error di nomor 3 kita matikan dulu teman teman ya kita tekan tombol merah sekarang kita tes yang nomor 3 bagaimana ya nomor 3 sekarang lancar teman teman oke jadi di antara dalamnya atau kabelnya ini tadi dalamnya teman teman oke saya matikan lagi ya saya tekan di nomor 3 berputar lagi berhasil teman teman ya oke jadi seperti itu caranya teman teman cara memenai tombol yang error semoga tutorial ini bermanfaat sekian dari saya hari SG dan saya ucapkan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih